Intro Melalui pengesahan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, Komisi 3 DPR RI mendorong peningkatan perlindungan hak dan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan Emirat Arab, serta untuk memudahkan Indonesia dalam mencegah pelarian aset negara ke luar negeri. Ditemui usai rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Bantri Hukum dan HAM Yasona Halawli dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Genung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar mengatakan, perjanjian bantuan timbal balik pidana sangat bermanfaat untuk melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi, baik dari segi hukum maupun hak pekerja. Ketika kompleksitas masalah pidana itu banyak bermunculan, karena banyaknya orang-orang kita di sana maupun mereka di sini, ini akan memudahkan penyelesaian masalah. Ini kan masih menyangkut masalah dibilangkan tenaga kerja, apakah aset korupsi, apakah menyangkut terorisme, dan sebagainya. Ketua Komisi 3 DPR RI, Kahar Muzakir, menyatakan, perjanjian tersebut merupakan upaya maksimal pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI yang terkena kasus pidana di Arab Saudi. Kahar menilai, selama ini pemerintah sulit melakukan pendampingan hukum bagi TKI yang akan dieksekusi mati, karena belum memiliki perjanjian kerja sama hukum. Kalau ada TKI sana, ada masalah, kita akan minta supaya diperlakukan secara adil. Nah, begitu. Tidak boleh sewenang-wenang, karena sudah ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian kan susah. Hilman Hidayat dan AD TVR Parlemen melaporkan.